Semua, kalau mendapatkan hari ini, kita sama-sama tidak hadir dalam acara yang disolah. Perjanjian kerjasama antara Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, dengan Dirjen Duk Capil Kemendagri Teguh Setia Budi yang disaksikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menghasilkan sebuah kerjasama terobosan baru di Indonesia, yakni KTP Digital atau disebut IKD yang resmi dilaunching pada selasa siang di Balai Kota Surabaya. Dirjen Duk Capil Kemendagri Teguh Setia Budi menyebut bahwa penerapan IKD atau KTP Digital sebagai transaksi perbankan yang pertama di Indonesia dapat dijadikan sebagai role model agar bisa juga diterapkan di kabupaten kota yang lain. Terobosan terbaru ini dapat memudahkan masyarakat dalam transaksi perbankan lantaran penerapan digitalisasi perbankan lebih cepat. Ini adalah untuk yang pertama kali, IKD itu digunakan untuk transaksi perbankan. Jadi ini bisa menjadi role model untuk daerah-daerah lainnya. Yang kita launching tadi tidak semata-mata di screen video, tapi kita sama-sama sudah lihat, langsung praktek nyata. Bagaimana Pak Wali tadi misalnya setor, apakah cash untuk di BPD Jatim, hanya butuh waktu singkat sekali. Saya tadi juga nyoba langsung untuk buka rekening, walaupun tidak lebih dari satu menit. Cepat sekali. Sementara itu, IKD atau KTP berbasis digital ini dapat digunakan dalam banyak hal. Mulai dari pelayanan publik seperti pemberian rumah tidak layak bunyi, pemberian bantuan berupa kursi roda, program realisasi jamban untuk warga, hingga penanganan stunting di Surabaya. Adanya KTP digital atau IKD diharapkan agar masyarakat juga mau belajar tentang perkembangan teknologi. Eri Cahyadi, wali kota Surabaya juga berharap agar nantinya warga Surabaya tidak menggunakan KTP elektronik manual. Jadi insya Allah setelah ini berbankan, kita beratakan ke pelayanan publik. Salah satu coba yang tercepat adalah untuk pemberian kursi roda. Kita ada program bukti lalu, ada program jambanisasi, ada program kursi roda, ada program stunting itu kita akan konekkan. Juga terkait dengan krisinan. Jadi kita nanti di BTSP, kita akan konekkan dengan sistem ini. Jadi kami berharap warga kota Surabaya memang terpengar pakai ini, menggunakanlah. Jadi kita tidak lagi menggunakan KTP manual. Dalam waktu sepekan ke depan, penerapan IKD untuk perbankan akan terus dimonitor oleh Duk Capil Kemendagri. Hal ini dilakukan sebelum nantinya IKD untuk perbankan resmi diterapkan di daerah lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Aviona Partia Dewi melaporkan.